Intro Oke ketemu lagi, hari ini saya mau bahas S21 Ultra dengan S20 Ultra Saya ada disini versi Sain, sama-sama masih garansi yang ber setahun juga Ini juga S20 Ultra nya juga unit baru S21 Ultra nya juga jelas lebih baru dong Oke saya mau bandingkan singkat aja dari segi physical design Terus kemudian paket penjualan Disini kita melihat S20 Ultra desainnya ya udah keluar tahun 2020 ya Warnanya itu agak boring sebenernya, cuma ada warna grey sama warna white Terus kemudian ya biasa warnanya glossy seperti ini Fingerprint magnet banget jadi kamu harus nantiasa lap juga Untuk housing kameranya bisa dilihat perbedaannya seperti itu Perbedaan paling gede dan paling kentara ya ada dua Tentunya dari housing kameranya dan dari bahan finishing kacanya Kalau sekarang S21 Ultra itu bahannya mid Jadi dia gak licin dan gak meninggalkan banyak sidik jari Juga gak terlalu reflektif ya Gak seperti warna grey nya di S20 Ultra ini yang reflektif seperti pure kaca pada umumnya Kemudian pada housing kameranya Kalau pada S20 Ultra ini kelihatan kayak seakan-akan itu kayak ditempel gitu Bagian persegi housing kameranya itu kayak ditempel ke bagian belakang bodinya Jadi kelihatan agak gak kurang natural gitu Memang gede banget kan di tahun 2020 kita ngeliat desain seperti ini tuh Memang aneh gitu Kerasa baru banget tapi memang kekar banget ya Orang ngeliat wow kameranya gede banget gitu Sekarang di bagian S21 Ultra housingnya itu jadi kelihatan Seakan-akan dia itu menempel ke bagian belakang kiri dari bodi S21 Ultra Jadi kelihatannya lebih natural dan lebih uniform aja dilihat Kalau masalah bagus mana ya preferensi aja sih Menurutku sebenernya gak beda-beda jauh banget Jadi tonjolannya sebenernya sama gedenya sih Malah jadi kelihatan sedikit lebih bulky di S21 Ultra ya Terus kemudian untuk bagian sampingnya ya Desain detail bagian samping kanannya sama Tombol volume dan power Bagian kiri sedikit beda Ada lebih banyak antena lain di S21 Ultra Di bagian atas sedikit ada perubahan Di S20 Ultra sim tray-nya ada di atas Sedangkan di bagian atas untuk S21 Ultra itu kosong Cuman ada noise cancellation mic doang Kemudian sim tray-nya itu sebenernya pindah ke bagian bawah Secara garis besar desainnya masih mirip Cuman gak tau kenapa dipindah sim tray-nya Speaker grill-nya juga sama Lokasi type-C-nya juga sama seperti biasa di tengah Sekarang kita coba bandingin singkat untuk fingerprint By the way komplain terbesarku soal Samsung flagship ya Itu biasanya soal fingerprint ya S20 Ultra sebenernya fingerprintnya udah lebih cepet dari S10 series ya S20 Ultra itu sebenernya lumayan cepet Tapi permasalahnya adalah dia gak reliable Jadi kadang kalau dia mau cepet ya cepet Kadang dia kalau mau lambat ya lambat Kadang harus dua kali register untuk bisa di tag gitu Jadi agak rewel bisa dibilang Jadi kurang konsisten performanya Yang bisa kurasain adalah fingerprintnya S21 Ultra itu lebih cepet Sebenernya poinnya bukan lebih cepetnya Lebih cepet iya tapi poinnya adalah jauh lebih konsisten Jadi ketika jari menekan sensor, menyentuh sensor Dia itu langsung respon gitu Jadi jarang banget aku nemu dia fail ketika mendeteksi fingerprint Jadi overall bagus, good job untuk peningkatan fingerprintnya Karena brand-brand lain seperti OnePlus, Oppo, Vivo, BBK itu bagus-bagus semua Kalau under display ya Jadi aku ngerasa Samsung harus catch up disini Dan S21 Ultra bagus banget under display fingerprintnya By the time aku record video ini Posisi masing-masing software ada di latest softwarenya One UI disini One UI 3.1 Sementara One UI di S20 Ultra itu masih di 3.0 3.1 di One UI S21 Ultra itu bawaan Out of the box dia udah 3.1 Sementara untuk S20 Ultra baru dapet sekitar Desember kalau gak salah Itu dapet One UI 3.0 Sementara versi Androidnya masih sama versi 11 Harusnya Sun dapat versi 12 juga sih Overall masih sama Peningkatan One UI 3.0 dari 2.5 Kerasa perbedaannya, tampilannya juga sedikit berbeda Untuk feel softwarenya sih aku kira sama-sama aja Relatif cepet Mungkin yang aku ngerasa Exynos di S21 Ultra Lebih dingin aja, lebih konsisten aja S20 Ultra itu kadang-kadang gak tau kenapa Menurutku sih agak cepet panas ya Exynos 990-nya Yang Exynos di S21 Ultra itu better ya Exynos 2100-nya Menurutku feelingnya masih mirip-mirip aja Oke, dan yang pasti disini S20 Ultra masih LTE ya Versi Indonesia-nya Which is a shame Gak seperti S21 Ultra yang tentunya udah 5G ready di Indonesia Oke, sekarang kita coba bandingin paket penjualannya ya Karena ini bukan review teknis Jadi ini suka-suka saya aja Ini saya mau bandingin aja paket penjualannya Karena udah beda banget paket penjualan S20 Ultra dan S21 Ultra Untuk bagian dusnya Jadi dari ketebalan dus ini seperti di pangkas tengahnya Jadi bisa dilihat tebalnya ini bener-bener cuman Ya di pangkas tengahnya Jadi kalau kamu tumpuk S21 Ultra dusnya ada 2 Itu seakan seperti dusnya S20 Ultra gitu Jadi sekarang jauh lebih simple Jauh lebih sederhana Ini aku yakin cost produksinya juga jauh lebih rendah sih Kemudian untuk aksesoris di dalam S21 Ultra Ini sangat tidak exciting ya Isinya cuman ini doang Kompartemen utamanya cuman satu dus Kecil ini Yang isinya adalah SIM ejector Dan kemudian kabel Type-C to Type-C Yang sebenernya ini adalah kabel lama S20 Ultra juga punya ini Sama Cuman di bentuk packingnya beda Ya seakan-akan lebih fresh aja Sama aja cuy Dan ini adalah quick start guide Yang dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Seperti biasa Nothing special And that's it Itu aja Gak ada lagi aksesorisnya Sementara di S20 Ultra Jauh lebih exciting Karena banyak yang bisa di explore gitu Untuk flagship feelingnya Flagship experience-nya Di kompartemen ini selain ada SIM ejector Juga ada Masih dikasih case lho Case bening bawaan Dan quick start guide juga Kemudian ada kepala cas super fast charging 25W Seperti ini Oke Selain itu juga ada Headphone Earphone AKG Dan Kabel Type-C to Type-C yang sama Cuman dalam bentuk packing yang Beda aja gitu Seperti itu perbedaan untuk packingnya Jadi jauh Jauh lebih sederhana sebenernya Packing dari S21 Ultra ini Yah inilah trendnya sekarang untuk flagship Mungkin kalau kamu pake S20 Ultra Terus upgrade ke S21 Mungkin kamu bisa pake charge lama ya Tapi kalau enggak ya kamu harus beli lagi dong Jadi begitulah perbandingan singkat Dari S20 Ultra dan S21 Ultra Dari paket penjualannya Yang jauh lebih exciting di S20 Ultra Jauh lebih sederhana udah di S21 Ultra Oke Thank you for watching Semoga ada manfaatnya video singkat ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax